Yang perlu kita hilangkan, yang perlu kita sepakasi, kejadian itu tidak akan terulang lagi. Baik di rumah gedung maupun di seluruh Aceh dan seluruh Indonesia. Penyiksaan terhadap rakyat, kekerasan dan penyiksaan penyekapan, hal itu tidak terjadi dan tak akan terulang. Itu yang perlu kita hilangkan. Presiden Jokowi datang, rumah gedung diratakan dengan tanah. Ini terjadi jelang kick-off penyelesaian non-judisial kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah pun membantah narasi ini. Tidak ada bangunan yang dibongkar oleh panitian. Sekali lagi kami sampaikan tidak ada bangunan. Jadi narasi bahwa bangunan dibongkar oleh panitian itu adalah menyesatkan. Yang ada hanya tinggal tangga dan ada tembok. Dan tembok ini harus diratakan karena akan mengganggu pemasangan tenda dan lain-lain kalau tidak dibongkar. Tetapi tembok ini hanya tembok yang kurang lebih tinggi, 160, dengan panjang kira-kira 2,5 meter sebelumnya. Apa itu Rumo Gedong? Bangunan ini sepintas seperti bangunan tradisional di Aceh pada umumnya. Namun, jika ditelusuri riwayatnya, ada kisah kelam. Ya, pada 1990-an, bangunan ini jadi tempat penyiksaan terhadap mereka yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ratusan orang disiksa, puluhan perempuan diperkosa, dan sisanya dibunuh juga dihilangkan. Aparat didominasi militer menjadi pelakunya. Pada 2018, Komnasa mengategorikan apa yang terjadi di bangunan itu sebagai pelanggaran ham berat. Sejarah kemudian mencatatnya sebagai tragedi Rumo Gedong. Salah satu wajah brutal pemberlakuan daerah operasi militer atau DUM oleh pemerintah Indonesia di Aceh. Pasca 1998, masa membakar Rumo Gedong dan bangunan ini hanya menyisakan beberapa bagian. Bagian yang tersisa dipertahankan dengan harapan menolak lupa atas tragedi selama DUM di Aceh diberlakukan. Tragedi Rumo Gedong terjadi di Kabupaten Pidi. Untuk mengetahui tragedi ini, kita mesti lihat konteks secara luas yang muncul di Aceh itu sendiri antara kelompok GAM dan pemerintah Indonesia. Konflik antara GAM dan Indonesia sudah muncul sejak 1970-an dan terjadi dalam tiga babak. Pemicunya, ideologi sampai ekonomi. Pemimpin GAM, Hasan Tiro, menganggap Indonesia cuma mengeksploitasi kekayaan Aceh berupa gas alam cair. Dan manfaat yang ditimbulkan hanya dirasakan kelompok tertentu. Pendek kata, Tiro ingin Aceh merdeka dari Indonesia. Sejak saat itu, Tiro menabuh perlawanan dan jadilah salah satu babak berdarah dalam sejarah Indonesia. Eskalasi konflik meningkat pada akhir 1980-an bersamaan dengan diberlakukannya daerah operasi militer di Aceh. Konflik menyebar di tiga wilayah, Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Kedua pihak saling serang dan kerap menyitir laporan beberapa LSM melakukan tindakan di luar hukum. GAM menyerang polisi dan tentara meski tak sedikit sipil yang juga jadi target. Sementara militer Indonesia agresif memburu orang-orang yang terafiliasi dengan GAM. Entah anggota maupun simpatisan, yang sayangnya juga mengenai warga sipil yang tak tahu dan terlibat apa-apa. Militer Indonesia menduplikasi taktik sewaktu menginvasi Timur Leste, lokalisir wilayah, pengawasan ketat, hingga membumihanguskan area penduduk sipil. Laporan Amnesty International mengatakan korban tewas sentuh ribuan orang. Temuan Human Rights Watch pun tak jauh berbeda. Korban berjatuhan dan kedua kubu mengabaikan aturan-aturan hukum yang ada. Sedangkan temuan LSM lokal, Forum HAM Aceh lebih miris lagi. Ribuan orang tewas di luar proses hukum, dihilangkan, disiksa, serta ratusan lainnya diperkosa. Siapa yang jadi korbannya? Sekali lagi, warga sipil. Dan wujud keberutalan itu tersaji di Rumoh Gedong. Rumoh Gedong terletak di Bidi. Dulunya, rumah ini milik bangsawan Aceh bernama Ampun Rajalam Kuta dan dibangun pada 1818. Pada masa penjajahan Belanda, rumah ini dipakai Raja Lam Kuta untuk menyusun strategi peperangan. Raja Lam Kuta sendiri tewas tertembak oleh tentara Marsose. Perjuangan Lam Kuta diteruskan adiknya, Tegucut Ahmad, yang pada masa itu masih berusia 15 tahun. Ia bernasib sama, tewas ditembak tentara Belanda ketika mereka menghubung Rumoh Gedong. Fungsi Rumoh Gedong sebagai tempat para bangsawan Aceh mempersiapkan strategi peperangan terus berlanjut pada waktu-waktu berikutnya. Pada 1990, setahun setelah dom diterapkan, Rumoh Gedong difungsikan militer Indonesia sebagai posatuan taktis dan strategis atau posatis. Di tempat ini, militer Indonesia menahan, menginterogasi, dan menyiksa orang-orang yang dianggap anggota atau simpatisan GAM. Ada dua bagian utama di Rumoh Gedong, bagian atas dan bawah. Di bagian bawah, yang umumnya dipakai jadi dapur, diubah tempat interogasi dan penyiksaan. Mereka yang dibawa ditahan selama berhari-hari, bahkan minggu, sampai tentara mendapatkan jawaban bahwa mereka bagian dari GAM. Kalau buntu, tahanan bakal dibawa ke atas untuk sementara waktu, sebelum nantinya kembali diturunkan dan disiksa. Usia, sekitar usia saya kurang lebih 12 tahun lah, atau 13 tahun. Masih, karenakan posisinya bapak dulu pergi ke sawah, maghribnya, pas pulangnya maghrib dari sawah, pas kebetulan datang seorang laki-laki dalam 3 orang atau 4 orang lah. Lepas tu, dia tanya bapak, pas dia tanya sama saya, bapak mana adik, ada di sumur. Dia nyusul dari depan rumah, langsung ke sumur. Karena sumur saya ada di luar, yang di samping belakang rumah. Setelah itu kan, bapak ngomong sama saya, ngomong nanti bapak pulang lagi ya. Lepas tu, dia nggak ada, dia pulang-pulang. Sampai yang berminggu-minggu, nggak ada dia pulang-pulang. Setelah itu, tahu-tahu kabar, sudah beberapa bulan kemudian, bapak ada di rumah gedung. Tempat penyiksaan seperti di rumah gedung tersebar di beberapa titik, terutama di kawasan Pidi dan Aceh Utara. Camp ini diperkirakan berjumlah 10 buah. Akan tetapi, korban paling banyak ada di rumah gedung. Lepas tu, dia sikit cerita. Waktu di-backup, di-panakan dia dipanggang, dikat paket rantai gitu. Lepas tu, kalau hari ini dipukul paket kayu, paket kayu satu hari. Besok, sesudah itu, besok pukul paket kabel rem Honda. Sesudah itu, besok lagi di-seri kar. Kalau seri kar masih bekas kayaknya, ada yang di belakang. Waktu kecabut dom itulah, dia pulang. Kalau nggak ada kecabut dom, kayaknya orang yang sisa-sisa dom di rumah gedung nggak akan pulang. Karena tiap orang yang udah dibawa ke situ, nggak ada pulang lagi. Dom Aceh berjalan 9 tahun dan baru dicabut tak lama setelah reformasi. Brutalnya dom di Aceh, mirisnya, tidak menghentikan terulangnya sejarah kelam setelah Orde Baru. Awal 2000-an, tentara Indonesia dan GAM lagi-lagi berurusan dengan senjata. Dan baru benar-benar berhenti ketika kesepakatan damai ditanda tangani di Helsinki pada 2005. Komnas HAM pada 1999 melakukan penyelidikan dan menemukan sejumlah barang bukti bagian tubuh korban yang berada di rumah gedung. Hampir satu dekade berselang, Komnas HAM kembali melakukan penyelidikan dan mewawancarai 65 saksi dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di rumah gedung. Temuan itu lalu diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai rekomendasi. Tapi, tak ada tindak lanjut pengusutan pelaku. Sampai akhirnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa negara melakukan pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa, termasuk rumoh gedung, dan akan menyelesaikannya secara non-judisial. Upaya menuntaskan utang sejarah itu sekarang sudah dilakukan pemerintah. Namun, jalannya tak mudah. Masalah pendataan korban jadi ganjalan. Korban yang tercatat sekarang dinilai belum meng-cover keseluruhan korban rumoh gedung. Artinya, masih ada korban yang belum terdata. Bayangkan rumoh gedung ini kan pos penyiksaan. Yang beroperasi dari tahun 90 sampai 98. Korbannya ratusan, mungkin ribuan. Karena dia pos kan, dan korbannya bukan orang kampung setempat, tapi di luar daripada itu. Nah, yang masuk ke dalam mekanisme ini hanya 54 orang. Jauh sekali dengan angka yang sesungguhnya. Nah, kita berharap pemulihan dilakukan bukan hanya untuk 88 orang ini saja. Tapi juga untuk korban-korban yang lain harus dijangkau. Mahfud MD sendiri mengakui bahwa ada persoalan di pendataan korban dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Sejauh ini Komnas HAM sudah memverifikasi setidaknya 6.200 korban pelanggaran HAM berat di beberapa wilayah di Indonesia dengan beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat. Banyak juga di antara mereka itu yang memang sudah sangat lanjut usia gitu ya. Sehingga kesulitan untuk berkomunikasi, sebagian dari mereka juga masih enggan untuk menyampaikan apa yang mereka alami gitu ya. Karena tidak mudah mengungkap traumatik kembali gitu ya. Dan tidak ingin diketahui oleh keluarga dekatnya misalnya. Itu juga menjadi fakta-fakta yang selalu kami hadapi ketika melakukan verifikasi ke lapangan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana mekanisme pemberian pemenuhan hak korban ketika korban pelanggaran HAM berat sudah meninggal dunia. Misalnya korban sudah meninggal apakah otomatis hak pemenuhan jatuh ke keluarga? Nah itu yang juga kami sampaikan kepada tim bagaimana mekanisme untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kemudian pemberian ganti rugi gitu ya kepada para keluarga gitu ya. Mekanismenya seperti apa ini kan juga mesti diatur. Dan orang yang meninggal kan tidak kemudian kehilangan hak atas pemulihan ya. Karena mereka punya keluarga gitu ya. Keluarganya juga selama ini masa depan dan tingkat kesejahteraannya itu kan juga buruk gitu ya. Karena dampak dari apa yang dialami orang tua mereka misalnya. Pemerintah memang sudah bertekad ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Meski begitu, jalannya tak akan selesai dalam waktu singkat. Dalam konteks rumah gedung, korban masih menanti keadilan itu datang. Terima kasih telah menonton!